Oke, selamat datang, guys. Selamat datang di podcast Santai Bicara Anak Hukum, Sabiah Anjay. Oke, perkenalkan gue Momo. Pada hari ini gue akan menemani kalian dalam podcast kita pada kali ini. Episode pertama nih dari podcast Sabiah. Lucu nih namanya. Episode kita bakal ada tiga nih, up and running. Jadi tonton terus di channel ini. Stay tuned. Kita pada hari ini topiknya adalah ngapain sih kuliah hukum? Topik khususnya. Tapi kalau dari tiga episode ini kita akan lebih banyak membahas tentang pendidikan tinggi hukum. Menghasilkan buruh korporat atau intelektual. Nah ini menarik banget karena emang kalau di masyarakat mahasiswa FHUI, yang gak UI doang nih, misalkan FH, sepertinya ada nih stereotip-stereotip kayak gini gitu kan. Kayak ada yang buruh korporat, ada yang intelektual gitu kan. Ini akan menarik banget untuk kita bahas selama ketiga hari ke depan, tapi yang hari ini kita akan khusus bahas sebenarnya pendidikan tinggi hukum apa sih? Pendidikan tinggi apa sih? Pertanyaan filosofis gitu duluan ya. Kita hari ini kan akan ada dua pembicara yang hebat, sesama mahasiswa sebenarnya, tapi hebat gitu kan. Ada Sandi dan Fania. Mungkin yang pertama, Sandi. Apa kabar Sandi? Baik bro. Kemudian ini ada Fania. Halo Fania. Hai Mo. Baik ya. Thank you udah di ajak ngobrol di sini. Oke siap. Ini juga thank you banget udah hadir gitu kan. Lagi di mana Fania? Di rumah juga? Iya. Lagi di rumah. Oke. Baik. Kita akan masuk nih kan ke podcast kita pada hari ini. Ngapain sih kuliah hukum? Karena kita pengen nanya, kenapa sih kuliah hukum? Mungkin kita bakal nanya pembicara kita dulu ya. Sebenarnya, kenapa sih Sandi, Fania akhirnya, kan ini mahasiswa fakultas hukum juga nih kan. Kebetulan sama UI gitu kan. Seangkatan lagi. Tapi sebenarnya kenapa sih dulu pengen masuk FH gitu? Mungkin dari Sandi dulu kali bisa sharing bagaimana? Gue ada rencana pengen jadi lawyer gitu kan ya. Terinspirasi dari, ya keluarga gue ada beberapa lawyer gitu ya. Wih keren banget nih jadi lawyer. Terus juga membela rakyat gitu kan. Membela orang. Membela ya lebih halusnya ya. Lemba orang gitu ya. Klien gitu kan gitu. Wah ini kayak keren banget nih. Aduh argumen gitu-gitu. Asik nih kayaknya. Itu sih. Saik-saik. Membela rakyat ya kan. Menarik nih. Cukup idealis gitu ya membela rakyat ya. Waduh, waduh. Aduh, oke. Gimana kalau Fania nih? Kalau gue jujur, waktu itu belum tahu nih mau masuk apa kan. Terus kayak gue ngeliat kayak oh lulusan anak FH nih biasanya menjanjikan banget nih. Kayak wah kerjaannya kayak oh keren-keren gitu kan. Lawyer, hakim gitu. Jadi kayak udah cobain gitu. Menarik, menarik. Berarti dilihat dari ini ya. Dari potensi karir gitu ya. Jadi anak, jadi lulusan hukum gitu kan. Nah ini juga sebenarnya sama aja nih. Kita sebelum ini udah conducted a survey gitu kan. Diisi oleh anak-anak FH. Nah 59 persen gitu kan. Mereka bilang kenapa masuk sini karena mereka tertarik satu. Yaudah lah alasan biasa gitu kan. Tertarik, tapi 55 persen itu karena lapangan kerjanya luas gitu kan. Sebenarnya sama kayak. Nah iya gitu kan. Orang-orang milih Eva karena lapangan kerjanya luas. Bahkan 36 persen bilang karena pendapatannya gede gitu kan. Bener banget. Habis itu mungkin kalau Sandi tadi tentang bela rakyat itu. 22 persen itu untuk berkontribusi untuk negeri dan masyarakat. Kecil ya? Gak kecil juga sih. Agar gimana gitu ya. Oke. Nah ini kan sebenarnya memang banyak banget alasan kenapa pengen masuk Eva. Nah sebenarnya alasan ini sebenarnya bakal berpengaruh gak sih sebenarnya ke kalian gitu. Misalkan kayak kan tadi misalkan Sandi pengen berkontribusi. Fania pengen nyari duit. Atau misalkan bisa bekerja secara stabil. Nah kalian ini jadi karena alasan itu jadi terpengaruh gak sih? Kayak kalian kuliahnya harus kayak gimana gitu-gitu. Kalian mata kuliah yang ini mungkin sangat serius. Tapi yang satu lagi mungkin gak not so much misalkan. Mungkin kalau dari Fania dulu. Mungkin kalau dari lo gimana Fania? Kalau gue sih ngaruh banget. Kayak misalnya gue dari awalnya kayak oh gue pengen kerjaan yang menurut gue stable banget nih kayaknya. Dari finansialnya gitu. Kayak gue dari awal udah tau nih misalnya matkul-matkul apa nih yang kayak ngebantu banget nih kalau misalnya gue biar bisa kerja disitu gitu. Jadi kayak misalnya gue ngambil matkul ini lah. Ngambil matkul misalnya kayak matkul ekonomi atau kayak matkul apa. Jadi kayak udah fokus gitu loh gara-gara kayak tujuan gue dari awal udah jelas gitu. Kalau gue sih ya gue rata-rata sih kalau milih matkul tuh ya yang sebenernya banyak kan ikutin temen aja sih gitu. Tapi kayak belakangan ini gue udah mulai mengarahkan nih. Jadi emang kayak udah mulai terarah sih kayak gue kan meskipun tadi gue membela rakyat tapi gue juga ada rencana juga untuk ya mengambil PK4 ekonomi gitu. Nah gue akhirnya mulai ngambil matkul itu tuh. Jadi arahnya gue kesana juga sih. Yang ya intinya juga berkaitan sama lawyering-lawyering juga nantinya. Oke. Menarik-menarik nih. Memang karena kalau kita lihat dari survei lagi gitu kan. Kita kan udah survei juga nih. Hampir lebih dari 50% emang mengatakan bahwa alasan-alasan ini mempengaruhi mereka dalam perkuliahan. Bagaimana mereka mungkin seriusnya dalam mata kuliah tertentu. Bagaimana mereka ngambil kegiatan-kegiatan gitu kan. Emang jadi alasan-alasan ini sangat valid gitu untuk mempengaruhi perkuliahan. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita balik lagi ya. Sebenarnya kan kuliah hukum itu kan ada filosofisnya sendiri gitu kan. Kuliah hukum, pendidikan tinggi gitu kan ya. Sebenarnya itu ada tujuannya sendiri gitu kan. Mungkin kalau lihat dari undang-undang pendidikan tinggi. Mungkin kalau dari Sandi gimana nih? Menurut lo gimana sih apa sih sebenarnya esensi dari pendidikan tinggi itu sendiri gitu? Sebenarnya pendidikan tinggi ya mungkin dia ini agak beda sih ya sama pendidikan lainnya. Pendidikan dasar sama pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ini pendidikan lanjutan gitu. Jadi pendidikan tinggi ini juga yang mendasari si pendidikan ilmu hukum. Dan profesi hukum itu tentunya. Dan bedanya itu dibandingkan sama pendidikan dasar sama pendengah. Kalau pendidikan tinggi ini, dia juga selain untuk memenuhi tujuan dari pendidikan nasional, yang kita tahu di undang-undang sistem pendidikan nasional itu, dia juga punya tujuan lain nih yang berkaitan banget sama asas yang kita udah tahu banget lah pasti di antara mahasiswa-mahasiswa ini ya, pendidikan tinggi ya. Itu asas fridharma perguruan tinggi tuh. Dan terutamanya sih, kalau terkait dengan asas fridharma ini, yang gue bisa bilang paling menonjol ya berkaitan sama fungsi esensi pendidikan tinggi dan pendidikan hukum itu, terutama berkaitan sama si penguasaan cabang ilmu pengetahuan nih. Jadi kayak penguasaan cabang ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya kan penguasaan cabang ilmu hukum gitu. Jadi kita tujuan berkuliah di fakultas hukum nih untuk salah satunya adalah menguasai cabang ilmu hukum gitu. Itu sih yang gue lihat sih ya, mengenai dari esensi pendidikan tinggi gitu ya. Oke, menarik banget nih Sandi. Ngomongin fridharma kan udah jelas kan, ada pendidikan gitu kan, dan ada melakukan pelitian, dan ada juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang beda sih mungkin keliatannya dari pendidikan dasar atau bagaimana, karena mereka udah punya tridharma tersendiri, yang mungkin bikin mereka karakteristiknya berbeda dengan misalkan SD, SMP, SMA. Itu bisa dilihat di undang-undang pendidikan tinggi tuh, memang. Mungkin kalau dari Fania sendiri kan tadi udah dibahas tuh sama Sandi tentang kaitannya sama pendidikan hukum sendiri gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya kalau lo ketika riset atau bagaimana melihat esensi pendidikan tinggi hukum tuh sebenarnya ngapain sih tujuannya? Kalau gue lihat ya pendidikan tinggi hukum tuh kayak, kan tadi Sandi juga dibilang kan, itu tuh udah, ibaratnya udah fokus gitu lah, udah kayak lebih mendalang gitu kita pelajarin tentang hukum. Jadi kayak gue juga merasanya di pendidikan tinggi hukum ini kayak kita lebih ke, nggak cuma belajar hukum aja, terutama hukum di Indonesia ya. Tapi kita juga kayak tau asal mulanya gitu, kayak behind story-nya dari kayak hukum itu sendiri. Dan kayak gimana cara kita berpikir seperti juris gitu. Kayak jadi menurutnya lebih kompleks sih, dan kayak banyak banget kan bisa dipelajarin sih di pendidikan tinggi hukum ya. Menarik sih. Kalau pengen lihat nih sebenarnya merangkum kalian sebenarnya ya, Pak Hikmahanto Juwana gitu kan, guru besar kita udah ngomong nih gitu kan, di salah satu artikel dia gitu kan. Menarik bahwa tujuan lulusan hukum, tujuan kita kuliah hukum ya karena untuk memiliki penguasaan terhadap pengetahuan hukum gitu kan. Terutama pengetahuan hukum Indonesia, sebenarnya end of story gitu kan. Jadi memang sesimpel itu, sebenarnya sesimpel itu cuma lumayan dalam lah ya, kayak untuk mempelajari hukum. Kita kuliah hukum, esensinya adalah untuk mempelajari hukum gitu kan. Jadi cukup menarik gitu kan ketika kita compare sama alasan orang masuk EVA karena lapangan kerjanya luas, mungkin tadi pendapatannya gede gitu kan. Tapi sebenarnya emang seharusnya mungkin esensinya emang kenapa lo pengen kuliah hukum, karena lo ingin mempelajari pengetahuan hukum. Mungkin bener gak sih? Mungkin dari Sandhya atau Fania gitu kan. Iya, pada intinya kan kita masuk ke pendidikan tinggi hukum, ingin tahu hukumnya itu sendiri ya. Jadi yang kayak lebih kompleks sih sebenarnya, gak segampang cuma karena oh pengen kerja ini, pengen kerja itu gitu sih. Bener sih. Kalau ngeliat dari survei sih memang yang paling besar ya, 59 persen nih, hampir 60 persen responden emang kenapa pengen kuliah hukum, karena emang tertarik sama pengetahuan hukum itu sendiri gitu. Jadi emang sebenarnya udah sesuai lah dengan tujuan-tujuan kita gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan emang banyak banget nih akomodasinya gitu kan. Pengennya apa, pengennya jadi apa gitu kan. Orang-orang pengennya keinginannya apa, kuliah hukum kan banyak ya. Sebenarnya hukum itu banyak banget gitu. Gimana sih sebenarnya kalau di pendidikan hukum sendiri itu mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini gitu. Mungkin kalau Fania gimana? Kalau di FHU, terutama di UI ya, karena kita FHUI. Jadi ada peminatan kan. Dan peminatan di FHUI ini banyak banget, ada berapa ya? 17, eh berapa sih? Berapa belas ya? Sudah belasang ya. Ya, ada banyak banget itu kan. Kita sebagai mahasiswa kayak dapet apa ya, wah kayak gitu bisa pilih banyak banget nih, kayak bisa dipikir-pikir dulu kalau misalnya dari awal masuk nih ya, kayak wah lebih tertarik yang mana nih gitu sih. Nggak sih, Sen? Iya, banyak pilihan juga akhirnya ya. Nggak kita di UI gitu. Nah itu biasanya kayak orang disesuaiin juga nggak sih kayak ntar peminatannya mau apa, biar kayak ntar, kan dia milih peminatan apa pasti lebih dalam gitu kan, belajar tentang itunya ya. Itu biasanya kayak disesuaiin sama mereka mau kerja apa gitu nggak sih biasanya kan. Mungkin ini udah hampir di akhir nih. Ini menarik sebenernya kita udah bahas banyak banget di episode kali ini, bagaimana sebenernya tujuan pendidikan, pendidikan tinggi itu apa gitu kan, ada pendidikan untuk menguasai cerita bang ilmu petawan gitu kan, di Tridarmat Gurung Tinggi udah dibahas juga. Kemudian sebenernya kalau untuk urusan hukum gitu kan, udah lebih spesifik hukum adalah ya karena kita pengen belajar gitu, belajar hukum gitu kan. Dan kita lihat dari survei juga, emang kebanyakan emang mereka pengennya sebagian besar, sebenernya ada sih kan, pengen ada duit gede, pengen ada lapangan kerja luas, tapi first and foremost emang sebagian besar mengatakan memang mereka yang tertarik sama pengetahuan hukum itu sendiri gitu kan. Nah, ini akan menarik nih, bahwa alasan-alasan masuk FHUI gitu kan, walaupun sebenernya udah tahu, sebenernya pengen tertarik sama hukum, tapi pendekatannya beda sendiri gitu, beda-beda. Ada yang tadi, ada yang pengen membela rakyat, ada yang ingin emang nyari duit gitu kan, emang beda gitu. Dan ini justru kadang-kadang bisa membuat apa ya, pengelompokan tersendiri gitu di dalam, bener-bener kan, di pengelompokan pertemanan atau pengelompokan gimana di dalam mahasiswa FHUI. Nah, ini akan dibahas di episode berikutnya. Jadi, stay tune terus gitu kan. Thank you Sandi sama Fania udah datang gitu kan ya. Oke, menarik banget diskusi hari ini. Gue selaku host Momo, pamit undur diri. Jangan lupa stay tune terus di episode berikutnya gitu. Jangan lupa leave a like and comment and share to your friends gitu ya. Dadah, teman-teman. Bye. Bye guys. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.